Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu teman-teman muda Yaitu cara PDKT yang baik dan benar Supaya jadian Artinya begini Cara-cara yang kita pakai adalah cara-cara yang baik Cara-cara yang benar Cara-cara yang kelihatan elegan Dan harapan saya Hubungan PDKT yang kalian bangun itu menghasilkan kemistri yang kuat Menghasilkan kemistri yang berhasil Sehingga kalian menjadi pasangan yang terbaik Yang diberkati Tuhan Dan jadi berkat untuk banyak orang Oke So berikut ini Cara PDKT yang baik Supaya jadian Yang pertama Berteman Bersahabat terlebih dahulu Artinya Jangan terburu-buru Langsung ingin pacaran Jangan terburu-buru Berteman aja dulu Karena waktu berteman Disini Tidak ada yang namanya Jaim Jaga image Disini apa adanya Engkau bisa kenal dia Dia bisa kenal kamu Terus disitu ada keterbukaan Namanya teman Bisa bayangkan lah teman Ya Jadi berteman dulu Baru makin lama Menjadi sahabat Kalau sahabat Berarti lebih dalam Pengenalannya Lebih dalam Engkau kenal karakternya Lebih dalam Engkau kenal keluarganya Lebih dalam Kedekatan kalian Itulah gunanya Berteman Baru Bersahabat Nah Dari sini Dari sini Ketika engkau sudah kenal dia baik-baik Baru engkau kemudian memutuskan Dengan model yang seperti ini Dengan tipe yang seperti ini Karakter yang seperti ini Apakah aku siap menerima segala kekurangannya Itu sangat luar biasa Apabila teman-teman berteman dulu Bersahabat dulu Minimal setahun lah Ya Itu yang pertama Yang kedua Cara PDKT yang baik Supaya jadian Maka yang kedua adalah Jangan pernah bersikap Agresif Karena Agresif ini Selalu identik Dengan hal-hal negatif Karena selalu Image-nya adalah Dominan Nah Kalau engkau sudah terlalu Dominan Ya Orang yang males Ya Tadinya dia ada hati ke kamunya Karena dia lihat kamu terlalu Agresif Terlalu dominan Ya Tidak sedikit orang Akhirnya mundur Tidak Melanjutkan PDKT yang dibangun So Jangan bersikap Agresif Tetap tenang Tetap santai Tetap kelihatan elegan Sambil Perkenalan Dan jangan lupa Kalau kalian jodoh Tidak akan kemana kok So Jangan terlalu Bersikap Agresif Itu yang Kedua Nah kemudian yang ketiga Cara PDKT yang baik Supaya Jadian Maka yang ketiga adalah Jangan bersikap Posesif Ingat Kalian baru PDKT Jangan Posesif Artinya terlalu Mengatur Gak boleh ini Gak boleh itu Harus ini Harus itu Kamu terlalu Mengekang Nah ini juga Yang menyebabkan Berapa banyak orang PDKT nya Akhirnya gagal Karena didapati Terlalu Posesif Terlalu Mengatur Belum pacaran Sudah diatur Bagaimana Kalau pacaran So Maksudnya saya Tetap tenang Ikuti alurnya Jangan terlalu Mengatur Maka Kemistri kalian Nanti akan Semakin kuat So Jangan Bersikap Posesif Itu yang Ketiga Nah kemudian Yang keempat Cara PDKT Yang baik Supaya Jadian Maka yang keempat Adalah Jadilah Pribadi Yang Friendly Artinya Kamu orangnya Ramah Saya selalu Bilang Orang ramah Itu selalu Punya tempat Di hati Banyak orang Jadi Engkau Engkau di hatinya Banyak orang Engkau Diterima Nah inilah Yang membuat PDKT itu Semakin kuat Kemistrinya Karena apa Karena ada keramahan Di dalamnya Engkau mudah Senyum Engkau mudah Tertawa Kamu humoris Tidak Gampang marah Memaafkan Menyenangkan Itulah yang membuat PDKT itu Makin kuat Kemistrinya So Itu yang keempat Pribadi Yang friendly Atau Ramah Nah kemudian Yang kelima Cara PDKT Yang baik Supaya Jadian Maka yang kelima Adalah Jadilah Pribadi Yang dewasa Dalam Bersikap Karena Kekanak-kanakan Ini Ya mungkin Pertama-tamanya Lucu Tapi Kalau lama-kelamaan Udah gak lucu Karena Kekanak-kanakan Tidak pernah Membuat Hubungan Berhasil Kekanak-kanakan Tidak pernah Membuat Hubungan Bertumbuh Bayangin Anak-anak Sifatnya Egois Cuek Hanya main-main Dari mana Bisa bertumbuh Hubungan Jadi Kalau teman-teman Engkau bersikap Dewasa Engkau bertanggung jawab Engkau berkomitmen Engkau mandiri Engkau bekerja keras Kalau engkau dewasa Apa yang terjadi Ya Kemistrinya PDKT kalian Itu makin kuat Karena Rata-rata Hampir semua orang Kepengen punya Pasangan yang dewasa Tujuannya apa Supaya Bisa tukar pikiran Bisa ngobrol Bisa cari solusi Bahkan bisa jadi partner Dalam hubungan So Kalau mau PDKT-nya berhasil Bersikaplah Dewasa Itu yang kelima Nah kemudian yang keenam Cara PDKT yang baik Supaya Jadian Maka yang keenam adalah Berikanlah Sebuah perhatian Kepedulian Yang tulus Saya percaya Ketulusan itu Menyentuh Hati banyak orang Termasuk dia Yang mana kamu lagi dekat Berikanlah perhatian Dan kepedulian Yang tulus Tanya Sudah makan apa belum Sampaikan Jaga kesehatan Perhatikan dia Terus peduli Peduli pekerjaannya Peduli keluarganya Peduli cita-citanya Peduli masalahnya Peduli Maka saya percaya Waktu kamu perhatian Kamu peduli PDKT Kemistri kalian itu Semakin kuat Itulah yang kemudian Membuat Hubungan yang dibangun Atau PDKT yang dibangun Boleh Berhasil Itu Yang Keenam Nah kemudian yang ketujuh Cara PDKT Yang baik Supaya Jadian Maka yang ketujuh adalah Usahakan Bertumbuh Bersama Dalam Kerohanian Benar Kalian lagi PDKT Tapi Dalam PDKT Kalian Kalian bertumbuh Secara kerohanian Kalian dekat Dengan Tuhan Ada Ada Mesbadoa Ada Baca firman Ada Ada pelayanan Sama-sama Sembari Kalian PDKT Maka saya percaya Waktu Kerohanian itu Bertumbuh Itu akan Sangat efektif Itu akan Membuat Kemistri itu Sangat-sangat Bertumbuh Sangat-sangat Menjadi Kuat Karena Ada Satu Pertumbuhan Rohani Di antara Kalian Itu penting Banget Nah kemudian yang Kedelapan Cara PDKT Yang baik Supaya Jadian Maka yang Kedelapan Adalah Perhatikanlah Kedua Orang Tuanya Jadi berilah Perhatian Bagaimana Mama Bagaimana Papa Mereka Sehat Apa Tidak Jangan Lupa Telepon Jangan Lupa Kasih Semangat Nah saya Percaya Waktu Engkau Memperhatikan Orang Tuanya Peduli Pada Orang Tuanya Itu Akan Membuat PDKT Kalian Kemistrinya Makin Kuat Itu Yang Kedelapan Nah kemudian Yang kesembilan Cara PDKT Yang baik Supaya Jadian Maka Yang kesembilan Adalah Berikanlah Pujian Dan Dukungan Terhadap Dia Karena Waktu Engkau Memuji Itu Bagian Daripada Apresiasi Engkau Mengapresiasi Apa yang Dia kerjakan Engkau Mengapresiasi Apa yang Dia impikan Dan Saya Percaya Itu Akan Memacu Semangatnya Dan Dukung Apa yang Dia kerjakan Dukung Apa yang Dia Mimpikan Selama Itu Baik Dukung Selama Itu Benar Dukung Saya Percaya Ini Akan Buat Hubungan Emosional Kalian Semakin Kuat Ini Membuat PDKT Kalian Kemistrinya Semakin Kuat Karena Engkau Memuji Dan Memberikan Dukungan Ingat Ingat Kembali Itu Sebuah Apresiasi Dari Kamu Ke Dia Dan Yang Terakhir Yang Kesepuluh Cara PDKT Yang Baik Supaya Jadian Maka Yang Kesepuluh Adalah Mengucap Syukur Saya Percaya Ucapan Syukur Ini Sangat Powerful Mengandung Kuasa Mengandung Janji Janji Tuhan Artinya Apapun Kekurangannya Apapun Kelemahannya Jangan Dibanding Bandingkan Ke Orang Lain Tapi Belajarlah Mengucap Syukur Kamu Mengingat Dia Kamu Ketemu Dia Kamu Telepon Dengan Dia Selalulah Tunjukkan Ucapan Syukur Maka Saya Percaya Itu Akan Sebuah Daya Tarik Untuk Kemudian Dia Makin Dekat Kekamunya Dan Saya Percaya Ini Sangat Efektif Supaya Hubungan Kalian Kemistrinya Makin Kuat So Ini Dia Teman Teman Muda 10 Cara PDKT Yang Baik Supaya Jadian Tetaplah Semangat Anak-anak Muda Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Bujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God Biasu